Jangan seorang wanita gampang mengumbar aurat dan gampang mengumbar aib rumah tangga Masalah sedikit langsung dia bikin status Status di WA, status di Facebook, status di medsos Yang tahu bukan lagi tetangga sekampung bahkan teman dia di medsos 5.000 orang tahu semua Buat apa engkau buka aib keluargamu sendiri ke dalam statusmu Jangan buka aib rumah tangga kita ke orang lain Kalau seandainya harus bercerita maka berceritalah kepada orang yang bisa memberikan solusi Kalau seharus bercerita, berceritalah kepada orang yang bisa memberikan jalan keluar Tapi kalau bisa kita menahan diri kita dan kita yang memberikan jalan keluar Maka alisan kita jaga Jangan sampai kita mengumbar aib rumah tangga kita sendiri Dan ini biasanya sebab kehancuran rumah tangga Masalahnya kecil Tapi karena dikaitkan dengan orang-orang yang tidak mengerti masalah Lalu mengkaitkan dengan orang-orang yang tidak bisa memberikan jalan keluar dalam masalah Sehingga terjadilah kerusakan dan kehancuran Dia ngomong sama temannya Ngomong sama temannya yang gak bisa memberikan solusi Ketika temannya datang dia ngomong suami saya begini, begini, begini Ngomongnya ke siapa? Ke temannya Lah temannya ini gak bisa memberikan solusi Apa kata temannya? Wah kalau suami saya begitu maka aduh udah Saya tinggalin kata temannya Akhirnya apa? Kepikiran sama dia Iya ya Kok saya gak tinggalin aja? Kenapa? Karena salah curhat Salah curhat Jangan suka cerita Kecuali kepada orang yang bermanfaat Rahasia rumah tangga Maka jaga rumah tangga kita Para hadirin jemaah Ibu-ibu yang dimuliakan hanya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ya Aib suami kita Aib rumah tangga kita adalah aib kita Kekurangan suami kita Itu juga bagian dari kekurangan kita Jangan kita bongkar ke orang lain Jaga rahasia rumah tangga kita Kalau seandainya Kita katakan tadi Ada suatu solusi yang harus dibicarakan Maka bicarlah kepada orang yang bisa memberikan solusi Orang yang bisa memperbaiki Orang yang bisa memberikan kita penengah Itu yang terbaik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!